Hai sekitar 10 jam yang lalu Mas Jafar JP bertanya mau nanya cara install Node.js di Linux gimana ini kalau kita lihat atas bawahnya juga masih banyak pertanyaannya ada next bahas CPU Rix 5 pak terus minta tutorial install open VPN server LDAP free radius di Ubuntu 2004 seru banget ya ada minta bahasa Raspberry Pi bedanya shift server dengan inam server itu apa setelah buat Ubuntu server jangan bisa dibuat membuat profile seperti wiki atau gimana Pak masih bingung jadi bikin server webnya berhasil udah gitu bingung mau ngapain oke eh ini semua jawabannya sebenarnya ada di Google di e-learning saya juga ada di wiki saya juga ada yang ini belum ada sih cuman di Google ada Open VPN ada LDAP free radiusnya belum diintegrasiin integrasinya pasti ada di Google sih jadi cara berpikirnya gini sebenarnya semua ilmu tuh ada di Google itu aja sih sebenarnya asal mau baca sih oke sekarang sementara saya akan jawab dulu pertanyaan Mas Jafar JP jawabannya ada di Google saya sambil nulis sini ya wiki saya saya update nih buat Node.js nya Node.js oke ini Node.js ini ada tentang instalasi Anda bisa baca Node.js di Node.js.org instalasi di Ubuntu 2004 sekalian saya catatannya saya baca ini kan ada sumbernya cuman kalau mau nyari bisa di Googling sih Node.js Ubuntu tambahin install ya nih Package Manager Digital Ocean juga ada ini ada yang yang 20.04 cuman yang itu bagus tuh yang itu kok enggak ada di sini hahaha yang ini bagus sih soalnya sekalian install sekalian dia ngetes Node.js nya jadi bagus banget yang ini kalau yang lain install doang sama sih cara installnya sama semua oke kita akan coba install Node.js ini artikelnya buat install kalau ditulis 3 tahun yang lalu berarti dia Ubuntu 18.04 ini kemungkinan besar bukan Ubuntu 20.04 sementara saya pakai Ubuntu 20.04 ini udah saya bikin di virtualbox ini ada yang referensinya Ubuntu 20.04 410 banget ini referensi saya kemudian saya apa saya copykan ke Ubuntu 21 obok-obok ini yang obok-obok ini yang buat saya saya oprek-oprek saya start eh lupa ngasih lihat coba saya lihat settingannya ya ini sorry system ini memori saya kasih sekitar 3 giga prosesornya saya kasih 3123 3 core ya profesor memori nya 3 giga prosesor 3 core supaya kenceng lah networknya saya bikin bridge ke ENP3S0 jadi masukin ke ethernet dia bridging ethernet langsung supaya dapat IP address oke sekarang dia running ini harus di enter rupanya harus di enter oke dia enter saya butuh IP addressnya dia soalnya saya nggak bisa copy paste kalau saya dari terminalnya virtualbox jadi saya harus dari terminalnya hostnya mesin Ubuntu saya saya akan SSH masuk ke server 20.041 ini ya oke ini udah on coba saya masuk dulu password masuk jadi yang ini Ubuntu server instalasi Ubuntu server biasa Anda bisa lihat di video saya tentang di teknik jaringan kalau nggak salah tentang cara nginstalasi server ini dapat IP nya 192.18.0.171 harusnya bisa di ifconfig oh ifconfig nya ini udah install jadi IP link ini kelihatan eh nggak punya IP dia wala 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 tapi ada di tadi oke update update kayaknya udah sih pokoknya 171 lah tadi kelihatan kan oke sekarang saya akan clear layar gedein view zoom in biar anda enak lihatnya SSH saya masuk ke server saya 680171 passwordnya ini oke masuk ini kelihatan IPnya satu-satu kelihatan disini IPnya oke cuman ini belum di install kalau nggak salah ifconfig nya belum di install coba ifconfig nggak mau jadi harus APT install nettools dulu supaya saya bisa jalan ifconfig kan temen-temennya cuman yang kalau ada-ada yang udah baru-baru itu biasanya kita pakai perintah IP aja cuman saya nggak apal hehehe jadi saya masih orang lama saya pakai ifconfig ini masih kebiasaan susah ternyata pindah ini itu oke ifconfig jalan sekarang kita bisa lihat IPnya satu-satu oke sekarang kita akan coba akan install ini sambil saya copy paste kesini ya eh kita APT update dulu paste update update repository beres sekarang kita akan install node.js cuman gini doang sih install node.js nya udah kayak gitu install node.js semudah itu install node.js teresai jadi kalau cuman nyarinya install node.js cuman gini doang habis cuman itu kan nggak lucu dong masa bikin video cuman nginstall 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 node.js kan nggak lucu banget ya hahaha jadi kita akan rada gelo dikit jadi nginstall cuman ini aja sih selesai install kita bisa cek node.js nya versi berapa oke ini ceknya sebagai user biasa lagi bisa di cek sebagai user biasa ini saya editnya saya ini cek ini saya bisa exit versinya 10.19.0 coba kalau yang disini tadi berapa dia oh 472 beda banget jauh banget men oke eee untuk install selanjutnya kita perlu install modul-modul package yang berhubungan node.js yaitu npm oke eee kita install npm global ini coba kita coba ini ya dia sarannya sih apt install npm sih cuman saya akan coba yang ini aja npm nggak ada hahaha eee npm nya belum ke install sudo-sudo berarti apt-min-y install npm 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 iih iila mantem jadi perintahannya saya disini apt-min-y install npm oke cuman buat mastiin nanti saya akan globalnya saya install juga ya ini saya install juga nih buat mastiin doang ini minus-minus 2 biji biasanya kayak gitu jadi nggak mungkin biasanya minus minus 2 biji nggak mungkin kayak gitu ini kayak gini nggak mungkin hampir nggak mungkin lah coba iya lama lama banget karena lama saya pause dulu nih video oke setengah jam kira-kira instalasinya mabuk nunggunya lama banget oke udah selesai beneran oke eee mana tadi eee ini udah coba kita ulang ya harusnya sih aman udah nmp install sekarang kita install nmp globalnya nah install lagi lama hehehe lama lagi oke jangan khawatir oh cepet nih cepet oke beres eee ini udah beres sekarang kita coba lanjutkan ini udah bisa ini udah beres sekarang kita cek nmpv versinya berapa npm nmp lagi npmv 8 8 6 14 8 coba kita lihat disini dia masih 352 jadi beda banget ya cek jadi biasain abis install cek ini cek lagi ya Allah npm npm dan kita lihat banget versinya udah naik banget ya eee sekarang kita akan eee menggunakan jadi installnya cuma ini aja ini instalasi diatas sekarang eee ini apa kalimatnya using menggunakan node gs oke cara makanya adalah mkdir nano jadi saya akan pakai juga gini sebagai user biasa jadi bukan root ya jadi di user biasa kita akan bikin node.js sendiri script jadi kita editnya pakai ini aja kita editnya pakai apa sih namanya eee editor text editor nano oke ini dia sekarang kita isi makhluk ini isinya cuma gini doang ya satu kalimat doang wala jadi isi dengan ini isi oke sekarang disini paste nah ctrl x zip install eee install save udah sekarang kita browse oh kita jalankan run oh kalau ada permission problem di plus x aja kalau gak digini aja biar pasti lah oke berarti disini saya harus tambahin biar bisa di execute sekarang baru disini oke eee berarti dia jalan oke bisa dipakai sekarang tapi ini belum pakai web ya ini bahwa eee ini nya bisa diakses sekarang kita eee buat local web server eee web server lokal jadi yang ini baru pakai aja ya sekarang kita akan bikin web server lokal eee eee ini dari ini lagi ya eh eh di dalam sini ya node.js apps juga sama oke bener kalau gak dipastin aja lah jadi disini ini cd node.js juga nah supaya dia masuk ke dalam node.js folder node.js apps terus saya akan bikin nano web server lokal ini ini kosong ini kosong kita isi dengan eee var http require http segala macem dan ini portnya 6.0.6.0 ya terus keluarnya node.js apps ini 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 saya ambil saya masukin sini dulu lah isi ini isinya oke eee eee cd 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 tambahin jamot plus x oke ini dia, sudah sekarang jalankan run jalan kurang n jalankan dengan perintah ini oke, harusnya dia jalan ini saya akan jalanin no.js, server.js ini kondisi, ups nah, masalah ini kita request response ini berarti sudah berubah ininya hahaha masalah ini kita ininya tidak bisa dia coba kita harus cari contekan sintaks error wah, kacau ini sintaks error disini sintaks error kita coba cari ya mudah-mudahan berhasil kalau tidak berhasil ya sudah nasib coba coba jadi sintaks error solusinya apa caranya gitu doang sih gitu doang sih ini kan keluar nah ini kan sama persis errornya kan sama jadi dia bikin kayak gini bikin kayak gini errornya sama use this code oh, ada komanya ada komanya nih resep disini ada komanya disini coba nah, jalan kan koma doang sintaks errornya koma nih, salah lo ngaco oh, disini bener dia disini salah ngetik dia request responsnya ada koma disini disini ya kagak ada kurang ajar jadi kurang koma disini ya sudah parah ya gitu deh kalau lagi ngoprek suka kayak gitu kurangnya koma doang oke ini udah jalan coba sekarang kita akses ke port 6060 akses ke http ip server portnya 6060 6060 harus saya save dulunya sebelum ada apa-apa saya save oke lumayan ini lama bikinnya ini kayaknya harus saya rename nih server obok-obok saya rename bentar oke sekarang masuk ke ip server portnya 6060 harusnya keluarnya seperti apa keluarnya kayak gini ya no.js apps tadi source code-nya seperti apa source code-nya lupa sih source code-nya adalah ada kata-kata gini no.js apps ya oke jadi kalau kita nge-web dia ngeluarin responsnya no.js apps-nya ini jadi itu harus keluar 192.168.0.171.6060 6060 enter ini harus review review 1 oh harus ini harus localhost ya ini soalnya localhost dia gak bisa di ip ini kali ya masa gak bisa sih di ip-nya dia 171 gak mau di ip ininya nih bagaimana dia sih ini gak mau nih 6060 udah bener coba saya ini http.2 slash gak bisa jadi connection refuse berarti si no.js masuknya ke localhost coba cari dulu coba berusaha lah berjuang dikit ip-internet oke bukan salah wah horror hmm semuanya ke localhost men bisa gak ke yang non localhost gimana caranya ini localhost juga berarti di komputer kita itu mah ini localhost ini localhost wah localhost semua ini mah gimana caranya caranya buat bukan buat localhost ya nah lan ini dia ini awal nah ini dia ini 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 dia oke oke listen listen saya tambahin ini ya server listen coba disini nah ini server listennya nih ya harus saya ubah localhost disini localhost dulu ya untuk ip-antine untuk ip-ethernet ini sama sama banget sebetulnya Aduh, salah Pasto Oke Pasto lagi Disini yang dibedain Di server listen Yang bikin kacau sedikit Koma 192.18.0 171 Oke Jadi disininya IP Ethernet Oke Ininya dirubah dikit aja Di server listen Dia listening ke IP Ethernet Eh Kebiasaan pakai VI Coba Kalau saya bikin kayak gini Ctrl X Yes Node GS Server GS Oh ini salah nih ya Local hostnya salah Textnya salah Ini saya save dulu Oh no Ini kan tadi Cannot be rich Oke Bismillahirrahmanirrahim Reload Didn't send any data Tapi udah Respons Tapi responsnya Empty dia Oke Ini Request is not defined Waduh seru nih Waduh seru nih Waduh seru nih Waduh seru nih Tapi dia Request Waduh lebih rumit rupanya Kalau Pakai IP ini ya Gak semudah itu Jadi harus ada ini nih Request Plain text Ini ada request kayak gitu Dia gak definisiin soalnya Wah Ininya udah bener Cuman atasnya Enggak Enggak respons Ya harus dioprek lagi lah Coba yang tadi Yang dapetnya dimana ya Kembali lihat di atasnya Oh ini gak ada Gak ada source ini Function Listen Function Functionnya di dalam listen ya Menarik Ini Listennya Function dalam Ini kan function di luar listen sekarang Kondisinya ini function di luar listen Ini sebenernya Ini adanya di HTTP create server Terus server listennya sendiri Kalau mau gila ini 0 0 0 Tadi bilangnya Ini jadi semua IP Biar dia bisa mau Request Cuman ini functionnya Dalam listen ini Nah pusing dah Ya sementara masih pusing saya Oke nyerah dulu Tapi udah jalan sih Cuman tinggal Ini IP nya Saya gak IP lokal Kalau localhost Mesti gampang ceritanya Kalau gak IP lokal Ternyata Coba Bentar Ini usaha terakhir Node.js IP Ethernet Web Ini ribet ni langsung Ribet ni ba Ribet ni Oke nyerah Sementara nyerah dulu Gara-gara IP nya Maka IP Tapi Valid sih Kalau localhost Juga ngapain Ternyata gak segampang itu Oke Ini jawaban pertanyaan Sementara dari Mas Jafar Anda Untuk video ini Saya butuh waktu 1 jam nih sebenarnya Kira-kira buat bikin Dan itu pun Hanya IP lokal Untuk IP public nya Masih harus dioprek lagi sih sebenarnya Oke Paling gak Jalan Node.js nya Kalau install doang sih Kayak gitu Yang jadi masalah Gimana caranya programming Supaya Server nya Maka IP Ethernet Itu aja Oke Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Man 2 Men 1 Men 1 Men 1 Men af